Sedang masih loading kalau di saya Pak Saya sambil ada komputer satu lagi buat ngecek juga Pak Takut Takut dia gak nyala Ini kita udah keliatan nih berarti di Youtube nih Sudah kayaknya Masih loading sedikit Soalnya anak saya lagi nonton ke saya soalnya Nonton juga Pak Agaknya dia kasih WA ke saya Sudah live Ini kalau guestnya sih belum saya aksep-aksepin sih Pak Nanti jam 9 mungkin Jam 9 pas Sudah berapa yang itu Sedang masih loading Yang daftar sudah berapa Daftar 90 Pak Full Yang daftar 90 makanya karena sudah full Akhirnya saya masukin Youtube juga Pak Biar bisa nonton juga Ini saya share screen covernya Biar yang di Youtube juga bisa Saya kirim email Kelihatan kan ya Pak Ya Ya belum Pak Yarna Ya Pak Elmi Saya kirim email tuh Ada Inisitif SDSN Indonesia Dengan asosiasi profesor Bikin webinar gitu Oh boleh Nanti topiknya tentang Apa Yang Entrepreneur Development Dan SDG 2 gitu Oke Ya lagi kita siapin ini dengan Mbak Debbie Iya Pak Saya udah kirim email ke Pak Yarna gitu Iya Pak Udah di respon sama Debbie nanti Dan ininya Pak Mohon maaf Guido gak bisa bergabung Pak Karena jam Paris kan Jadi Dicarikan pembicara lain Profilmi Gak apa-apa ya Pak Jam 3 pagi dia Iya disana Lalu pagi Pagi sekali disana Lalu pagi Share screen saya masuk kan ya Pak Masuk Masuk Ini sudah live di Youtube Sudah ke record Yang Mungkin jam Jam 9 pas Ini sekarang yang Udah menunggu 24 24 orang Nanti mungkin jam 9 pas Saya Aksep semua Masuk Padang aman Pak Helmi Halo Padang aman Aman Pak ya Aman Tapi masih PSBB Sampai tanggal 7 Tanggal 7 Baru kita tahu Apa diperpanjang lagi Atau Ke new normal Sampai minggu Ulan gimana Rencananya Pak Punan Ya kita Sebagian besar Aktivitas itu Melalui Online ini Pembelajaran juga Melalui E-Learn Melalui Zoom meeting Dan seterusnya Semesta depan Artinya masih seperti itu Kemungkinan kita Pak ya Keliatannya sampai akhir tahun Baru dievaluasi lagi Iya Iya Betul Benggulu bagaimana Pak Ya sama seperti itu Cuma kita tidak PSBB Tidak PSBB Oh bukan PSBB Tidak Tidak PSBB Sebutannya beda Pak Atau Tidak ada sebutan apa-apa Oh jadi Berkegiatan Biasa Ya Ikut Pak Jokowi aja kayaknya Saya kira di Benggulu juga ada PSBB Pak Jadi pembatasan Tidak kalau itu Cuma di setiap Post tetap ada Tidak boleh masuk ke Benggulu Saja dari luar Kalau tidak punya aktif di Benggulu Tapi ada Protokol Karantina wilayah Iya protokol tetap Kenapa Karantina wilayah ya Pak Ya Karantina wilayah Iya sebenarnya Tapi tidak Tapi tidak Berskala besar PSBB betul ya Aktivitas masih bisa berjalan Tapi ya di Bakasi Iya Sekitar satu menit lagi Saya aksep semua Attendees ya Pak Mas Habib sudah terdengar Mas Nanti saya akan matikan videonya Jadi semua slides akan dirun oleh Debbie ya Betul Pak Mungkin ulang lagi urutannya nanti Awal dari moderator Akan ada opening Lalu setelah itu Ada welcoming speech dari Pak Yatna Setelah itu ada polling sedikit Setelah itu langsung Pak Ketut Lalu Pak Arisman Pak Jansen Pak Sam Profilmi Lalu Q&A Dan closing remarks Nanti mungkin saat closing remarks Akan diminta untuk Satu-satu juga Pak ini Closing statementnya Oke ini saya Submit all Partisipan Saya matikan dulu video saya Mas Aditya siap Mas Oke siap Sudah siap Suaranya sudah masukkan ya Oke Sedang di-admit Oke 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 Terima kasih. 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 sekali keuntungan lingkungan, karena itu barangkali dengan pandemi ini kita belajar ke dalam, melihat lagi tadi apa yang harus diubah. Dan ini sangat penting, karena barangkali kita harus menginterpeksi diri, mungkin lingkungan kita sudah jauh berubah, sudah banyak sekali kerusakan, bagaimana healingnya, apakah dunia bisa healing sendiri, atau kita yang harus membuat suatu geberagahan-geberagahan. Saya kira itu dari saya, terima kasih, dan selamat mendengarkan dari para pemakar, dan juga pakar-pakar dari UNTRAS, dan juga dari Akademi dan lembaga-lembaga. riset, termasuk LSM. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Fiat, narasambutannya. Menarik sekali. Hari Lingkungan Hidup tahun ini memang sangat spesial, karena kita merayakannya di tengah pandemi COVID-19, dengan environmental healing, dan juga sekali memperbaharui pengetahuan kita mengenai SDGs melalui webinar ini. Selanjutnya, sebelum kita mulai presentasi dari narasumber, akan ada polling sedikit, nanti Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa langsung pilih hasil polling berikut, nanti akan ditampilkan oleh tim kami di Zoom. selamat menikmati. Terima kasih. Oke, mungkin kalau hasilnya sudah bisa dikumpulkan, nanti cuma bisa langsung diklik jawabannya, diklik submit, nanti dari tim kami, Debbie bisa menampilkan hasilnya seperti apa ya, mungkin, biar kita bisa sama-sama tahu jawabannya seperti apa sih kita semua. Nah, ya jadi ternyata disini mayoritas, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian sudah paham ya tentang isu lingkungan secara umum. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kita lagi, supaya dari paham bisa menjadi sangat paham, kita akan bersama-sama menyimak pemahaparan dari para pembicara yang sudah hadir pada hari ini, yang sudah menyiapkan materi dengan sangat bagus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi tema pembahasan hari ini. Ada empat pertanyaan, yaitu pertama, why should we protect the environment? What is the urgency? Kedua, should we change ourselves in order to protect the environment? Ketiga, what can we do as an individual in our daily lives to contribute to the environmental cost? And yang keempat adalah, how can we apply sustainable principles? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, pertama-tama kita akan memperkenalkan narasumber pertama kita, yaitu Bapak Ketuk Putra dari Conservation International Indonesia. Bapak Ketuk Putra saat ini menjabat sebagai Vice President di Program Conservation International Indonesia. Beliau mendapatkan pendidikan masternya di bidang integrated coastal management dari University of Newcastle di Inggris. Karya konservasi beliau sudah dimulai bahkan sebelum masuk conservation international dengan kontribusinya dalam menghentikan perdagangan penyu di Bali. Dan juga dalam proyek konservasi penyu di Taman Nasional alas Purwok, yang diharapkan dapat menetapkan area konservasi kelautan dan sebuah turtle sanctuary network. Kepada Pak Ketuk, boleh dimulai presentasinya. Silahkan. Terima kasih Pak Aditya, dan Pak Yatna, dan semua. Selamat pagi, teman-teman sekalian, para senior. Saya akan membutuhkan slide untuk membantu saya melakukan presentasi ini. Ini hari yang agak spesial. Kita merayakan hari ulang tahun sedunia benar-benar sesuai dengan judul daripada topik webinar hari ini, yaitu bagaimana kita mengubah perilaku. Karena COVID memang memaksa kita harus mengubah perilaku kita starting today. Saya akan sesuai dengan mandat, saya diberi waktu 10 menit. Saya akan menggunakan se-efisien mungkin waktu ini. Tentunya saya sudah menyiapkan beberapa slides untuk membantu saya men-sharing apa yang kita bisa kontribusi untuk lingkungan hidup. Selanjutnya, Debbie. Saya ingin mengawali presentasi dengan 2 menit video yang ingin menjawab sebenarnya, kenapa kita harus melindungi lingkungan? Saya pikir video ini bisa membantu kita memahami lebih jauh the intrinsic value dengan environment dan hubungannya dengan kehidupan kita. Silahkan, Debbie, run the video. Silahkan, Debbie, run the video. Apakah sudah masuk, Pak, suaranya? Ya, saya berusaha mendengar. Mereka menyebut saya Mother Nature. Kayaknya terputus-putus suaranya. Mungkin bisa diulang ya, Pak. Ya, silahkan. Mereka menyebut saya. Mereka menyebut saya. Mereka menyebut saya. Mereka menyebut saya. Saya been here for over 4.5 billion years. 22,500 times longer than you. I don't really need people, but people need me. Yes, your future depends on me. When I thrive, you thrive. When I falter, you falter. Or worse. But I've been here for eons. I have fed species greater than you. And I have starved species greater than you. My oceans. My soil. My flowing streams. My forests. They all can take you. Or leave you. How you choose to live each day, whether you regard or disregard me, doesn't really matter to me. One way or the other. Your actions will determine your fate. Not mine. I am nature. I will go on. I am prepared to evolve. Are you? Silahkan the next slides, David. Ya, kalau kita simak video tadi, memang menjawab pertanyaan yang kita, kenapa kita harus memang melindungi environment. Itu sebenarnya ingin juga saya pakai untuk the next level ini. Apakah kita harus mengubah perilaku kita untuk melindungi environment. Seperti di slide saya, menurut saya itu karena kita harus memang melakukan protection from nature. Karena kita percaya bahwa the nature yang kita protect akan protect us. Dalam proses saya melakukan conservation action di Indonesia, saya akan share beberapa contoh saja dalam konteks ini. yang pertama menjawab pertanyaan ini adalah mengenai behavior kita di bidang environment. Kalau dia merialita, kita lihat sehari-hari, banyak juga teman kita yang ingin penghidupannya dari dive tourism. Tapi sayang sekali dalam merialita, mereka datang membawa turis, tapi sekalian melakukan hook and line fishing. Bahwa diving, dive turis, ini kontradiktif sebenarnya. Nah inilah sebenarnya perlu merupakan seolah-olah satu pertanyaan bahwa harus memilih memang behavior seperti apa yang harus dilakukan, karena apa yang akan membantu dia mencapai sustainability-nya dia. Yang kedua misalnya juga kalau kita lihat bagaimana sih aplikasi keilmihan kita di dalam kita mendesain sebenarnya beach tourism. Nah kita lihat di lapangan misalnya, kita lihat ada contoh pulau atau pantai yang memiliki ternyata itu adalah nesting rugris untuk penyulau di Indonesia, tapi ternyata tidak perlu juga disimak bahwa kalau dia hatchlings atau tokek itu dia adalah fototeksis positif, kalau dia adult, dia adalah fototeksis negatif. Artinya kita tidak boleh membangun apa namanya beach yang memang menggunakan lights untuk pantainya. Akhirnya akan mengorbankan juga turtle population yang notabene seharusnya merupakan aset untuk turism kapital itu. Yang lain adalah mangroves dan peatlands memang ini adalah dulu kita melihat bahwa ekosistem mangroves dan peatlands itu sangat marginal. Banyak orang punya pemahaman bahwa air itu tidak terlalu penting. Tapi ternyata memang pemahaman kita mulai berubah, mulai lebih dipertajam, banyak riset dilakukan, ternyata memang mangroves itu adalah benar-benar ekosistem kritik yang memang sangat dibutuhkan untuk mentriggeran population kita atau population system kita, bahkan juga kedua ekosistem ini juga memiliki sebenarnya the core ekosistem yang harus kita selamatkan kalau kita bisa mengkontribusi penyelamatan perubahan iklim. Nah, kalau kita perhatikan bahwa Indonesia itu lokasi kita lelah banyak syukur memang memberikan kita bahwa kita memiliki terumbu karang terhebat di dunia, tapi kenyatakan di ilmu pengetahuan bahwa terumbu karang kita memang dia memang hanya floris ketika dia tidak diberikan tambahan sedimen atau nutrification. Nah, pada kenyataannya di lapangnya kita lihat, desain kita pengelolaan strategi konservasi permukaan kita ternyata membutuhkan hutan yang sehat. Artinya ketika kita membutuhkan hutan yang sehat, kita punya hutan yang sehat bahwa sedimentation ke sistem permukaan kita lebih kecil sehingga permukaan kita bisa lebih sehat dan floris. Nah, artinya sebenarnya behavior kita di ilmu pengetahuan, di kebijakan, itu mulai harus berubah melihat kontekstual hal bagaimana kita melakukan perencanaan lebih besar, melihat ekologi konektivitas dalam mendesain sustainability di dalam Ocean Management dan juga Land Management. Saya diminta oleh penitia juga memberikan apa yang kita sudah lakukan dan sedang lakukan di organisasi kita selama ini untuk bisa mengkontribusi apa namanya environment. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi salah satu saja pekerjaan yang sedang dan sudah kita lakukan di Raja Ampat untuk mengkontribusi untuk SDG 14, Light Below Water. Nah, ketika CI dan banyak beberapa partner masuk di Raja Ampat tahun 2004, basically saya mau mulai di Raja Ampat 2004 di bulan Oktober, itu kami melihat bahwa memang kita harus membangun mimpi yang cukup besar. Kita melihat di saat itu bahwa bagaimana menjadikan Raja Ampat sebuah apa namanya prototipe world class marine tourism yang memang menganut keilmiahan begitu. Nah, kita mulai berproses disitu. yang pertama yang kami lakukan, kami sangat percaya bahwa ketika kita melihat begitu rikis environment seperti Raja Ampat, kita membutuhkan benar-benar solusi nature-based. Yang pertama kita ajak bicara pemerintah daerah, DPRD-nya begitu. Bagaimana sektor yang paling tepat yang harus kita pilih untuk membangun ekonomi Raja Ampat. Di saat itu tahun 2004, Raja Ampat, apa namanya, Regency atau Kabupaten Raja Ampat sedang mulai berpiri saat itu. Nah, kita dari sekian 13 sektor, kita bekerja bersama, akhirnya pemerintah daerah memilih hanya perikanan dan pariwisata. Nah, dua sektor yang paling komplementari, yang sepertinya cocok sekali kalau membangun Raja Ampat. Kemudian kita, the next step-nya apa? Kita menggunakan kemudian keilmiahan, kita berpartner dengan banyak ekspert begitu. Mampu nggak kita mendesain sebenarnya a backbone system, seperti misalnya kalau kita lihat sekarang, bagaimana kita melestarikan, apa namanya, the critical ecosystem yang benar-benar benar-benar menjadi kayak mesin men-support species dan tourism sector yang harus kita bangun. Akhirnya kita membantu mendesain jaring kawasan konservasi laut di seluruh Raja Ampat, bahkan di seluruh Papua Barat, seperti di peta yang saya tampilkan di sini. Akhirnya kita mendesain hampir 4,6 juta hektare kawasan konservasi laut di seluruh Papua Barat, yang ini merupakan sebuah kapital yang akan mendukung pengembangan ekonomi ke depan. Next slide. Nah, strateginya seperti apa? Sering sekali kalau kita sebagai international NGO, sering kita harus back and forth begitu, tapi kami punya prinsip bahwa untuk menjawab sustainability, kita sangat percaya di CI bahwa kita harus berinvestasi di orang lokal. Jadi itu yang kita keratkan dari awal, sejak 2004, hampir 15, 16 tahun kita sedang beroperasi, artinya kita build the right capacity locally, sehingga mereka mampu mengelola sumber daya alam laut di Raja Ampat, sehingga menjadi memang menjadi tuan mengelola wilayahnya sendiri. Nah, itulah yang kita sebut saat ini, namanya Badan Layanan Umum Daerah Kawasan Konservasi Laut Raja Ampat, yang memang sudah establish, yang memperkerjakan lebih dari 160 orang lokal yang memang menjadi Coastal Manager atau MPA Manager di lapangan. Pertanyaan yang lain kita harus jawab, ketika sebuah kapasitas sudah ada, bagaimana kita bisa menjamin sustainability-nya? Nah, oleh karena itu, karena setiap hari kita harus dihadapi dengan situasi bahwa manajemen itu harus jalan. Oleh karena itu, kita juga mendesain yang namanya Sustainable Financing. Ada dua hal yang kita membantu bangun di situ. Yang pertama adalah mendesain sebuah entrance fee system. Ketika orang diving, dia harus datang ke Raja Ampat, orang harus bayar. Seperti di logo pada slide ini, yaitu jenis-jenis setiap orang masuk diving, dia harus bayar 1 juta rupiah. Seperti itu. Jadi, per tahun sebenarnya Bloods MPA Trust yang ada di Raja Ampat sudah bisa gain financing untuk membantu mereka melakukan patrol setiap hari. Kalau saya lihat catatannya, sering pada zaman turisme masih bagus, setiap tahun mereka bisa gain 1,7 juta USD per tahun. Namun, funding itu tidak cukup, karena memang kalau kita ingin membangun sebuah satu sistem MPA yang fungsional di entire West Papua, akhirnya kita juga bangun Blue Abadi Trust Fund. Ini sebenarnya dana abadi yang kita bangun dari beberapa world class donor yang jatuh cinta kepada membangun sebuah model dan mendukung efektivitas kawasan konservasi laut di Indonesia. The next slide. Saat ini memang sejak bulan Maret yang lalu, kami di CI sangat disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya ketakutan. Ketakutan ketika ini, apa namanya, COVID-19 outbreak. Ternyata saya menerima banyak SMS dan WhatsApp dari komunitas juga dan dari tim bahwa mulai terjadi illegal phishing kembali, sebelum mirip halnya waktu kita memulai 2004-2005 begitu. Akhirnya kami melihat, karena memang sikonnya, ketika COVID-19 tidak ada turis yang datang, artinya tidak ada entrance fee, sehingga MPA ini tidak mempunyai financing untuk membiaya mereka untuk melakukan petros atau melakukan low enforcement. Oleh karena itu, kita mencoba di organisasi mendekati beberapa potensial donor dan partner begitu, yang sehingga kita mampu saat ini, seperti yang kami sampaikan di foto ini, bahwa setiap hari memang kita bisa mengaktifkan kembali patrol system sesuai dengan protokol COVID-19 juga saat ini. Next slide. Pertanyaan yang menarik menurut saya dari Panitia juga ini penting banget. Bagaimana kita sebenarnya mentransformasi? Begitu, apa namanya, mimpi indah, misi yang indah, begitu besar, begitu. Bagaimana kita menerjemahkan kelung kehidupan seharian, sehingga setiap pribadi bisa ikut terlibat, mengkontribusi untuk perbaikan lingkungan kita. Kalau menurut saya adalah... Waktu prosesnya sudah 10 menit. Oh ya. Mungkin kita segera dirangkum. Ya, saya akan langsung highlight saja, ini adalah slide terakhir, bahwa yang paling utama menurut saya adalah beberapa hal, yaitu covoid dengan single-use plastic bag seperti itu, adopt, promote sustainable seafood, bisa memilih sebenarnya mana ikan yang harus kita beli yang sesuai dengan kaedah sustainability atau tidak. Tapi yang menarik menurut saya adalah, yang terakhir juga mungkin bagi Indonesia, lebih banyaklah piknik kawasan konservasi di Indonesia, sehingga kita bisa menciptakan Indonesian communities yang memang mencintai heritage-nya sendiri. Thank you. Oke, terima kasih banyak Pak Ketut, sudah membagikan pengetahuannya, mulai dari ecological connectivity, pengembangan Raja Ampat sebagai backbone konservasi, sekaligus turis guna perikanan, sustainable financing, dan juga realita dalam COVID-19 ini terhadap ekoturisme. Nah, mungkin selanjutnya kita akan berlanjut kepada pembicaraan kedua kita, yaitu Bapak Arisman dari Center for Southeast Asia Studies. Bapak Arisman saat ini sedang menjabat sebagai eksekutif director di Center for Southeast Asian Studies Indonesia. Beliau juga adalah seorang akademisi di UIN, pengalaman penelitian beliau juga sudah banyak sekali, mulai dari proyek di bidang plastik waste management, dan circular ekonomi di Indonesia, serta isu lingkungan kelautan dan plastik pollution sahasian. Kepada Bapak Arisman, silakan waktu dan tempatnya dipersilakan. Selamat pagi, Prof Jatna, Mas Haditya, kawan-kawan anggota SDSN, dan kawan-kawan peserta diskusi pagi ini. Saya ingin memulai presentasi saya dengan, seperti tadi Pak Ketut sudah sampaikan di presentasi awal, kenapa kita harus menjaga lingkungan atau alam. Jadi kata-kata pijak ini sudah sering kita dengar, ketika kita melindungi alam atau nature, nature akan memprotek kita. Nah, saya mulai dengan next slide please, Debbie. Kenapa isi lingkungan menjadi penting? Kenapa ini menjadi urgent untuk kita lakukan perhatian? Kalau kita lihat dari beberapa data, saya yakin ini data ini sudah ada juga di internet. UN mengestimasi di 10 tahun terakhir, dampak dari kerusakan lingkungan, baik itu melalui perubahan iklim, penerbangan hutan, dan berkurangnya populasi wildlife population. Terakhir, yang paling agak hits terakhir adalah soal laut, yang tadi yang disebutkan oleh Pak Jatna SDG14. Jadi kita lihat memang perilaku manusia berkaitan dengan laut, kita membuang zat-zat berbahaya plastik ke laut, itu menimbulkan dampak pada ekosistem dan ke negara-negara manhayati atau biodiversity. Next. Jadi kata kuncinya adalah, ini adalah perilaku dari manusia ketika kita melakukan aktivitas yang menyebabkan terdegradasinya lingkungan, sehingga ini akan berbalik ke kita sebagai manusia, baik secara impact terhadap human health, maupun terhadap binatang dan sebagainya. Selanjutnya. UNEP juga melakukan prioritas pada isu ini. Next. Nah ini ada beberapa alasan kenapa isu plastik ini menjadi isu kita bersama. Kalau kita lihat, tadi saya menyebabkan banyak dampak terhadap, khususnya di life below water, di laut, bukan hanya masalah keindahan, misalnya kita tadi disebutkan pantai, jadi berkurangnya turisme dan sebagainya, tapi ini juga terhadap ekosistem dan binatang-binatang laut. Nah ini akibat perilaku manusia yang kita dulu ketika plastik ditemukan sangat berguna, tapi ternyata sekarang berdampak negatif terhadap kehidupan kita juga. Next. Jadi ketika plastik itu ditemukan di Sweden kalau nggak salah, itu menjadi solusi untuk kehidupan manusia. Tapi kita lihat sekarang hampir di semua wilayah, baik itu di region kita, South East Asia maupun di belahan dunia lain, ini menjadi isu bersama ketika kita lihat banyak sekali kegiatan dilakukan di coastal area atau beach cleanup, itu bagian dari untuk merefleksikan bahwa ternyata isu plastik ini menjadi serius. Next. Ini data dari UNEP, dimana produksi global dari plastik sendiri sudah cukup tinggi, ini disebabkan oleh lagi-lagi perilaku manusia yang sangat overconsumptive atau overconsumption dari produsen juga, hampir semua barang banyak mengandung plastik, dan itu tidak dapat terdegradasi dan menginginkan waktu cukup lama. Nah ini membuat isu ini menjadi serius. Next. Nah isu plastik ini ada dua yaitu isu makroplastik dan mikroplastik. Kalau kita lihat beberapa research terakhir tentang mikroplastik, memang ini masih diskors atau perdebatan, tapi sudah ditemukan di beberapa ikan di beberapa tempat mengandung mikroplastik. Dan ini berbahaya ketika masuk ke food chains atau supply chains dari makanan kita, dan kita akan mengkonsumsikan tersebut tentunya akan berdampak pada kesehatan kita. Nah ini salah satu isu mikroplastik. Next. Jadi saya meng-quote kita klaim sekjen AIMO, memang tidak mudah untuk merubah perilaku manusia, jadi ini memang harus dimulai dari individu bagaimana kita merubah behavior kita, atau kita sebut dengan human behavior. Next. Jadi isunya adalah bagaimana kita melakukan pengurangan atau stop plastik pollution, mungkin tidak menghilangkan tapi mengurangi pengurangan penggunaan plastik, seperti yang tadi disebutkan juga oleh Pak Ketut, itu salah satunya adalah melakukan namanya behavior change, perubahan perilaku. Next. Jadi kebetulan lembaga riset kita ada tiga SDGs yang prioritas yang kita lakukan, yaitu 11, 12, dan 14. Khusus untuk pagi ini saya hanya share soal kegiatan kita related to SDGs 12, yaitu Responsible Consumption and Production, sama SDGs 14, yaitu Life Below Water. Memang sekarang saatnya kita melakukan action untuk melindungi Life Below Water atau SDGs 14. Next. Nah, karena background saya environmental economics, jadi ini adalah konsep di mana harapannya terciptanya suatu konsumsi dan produksi yang sustainable, berkelanjutan, baik dari sisi konsumen maupun produsen, sehingga diharapkan tidak berdampak serius terhadap alam. Namun proses ini memang tidak mudah karena membutuhkan komitmen semua stakeholders atau pemaku kepentingan, baik kita sebagai konsumen atau masyarakat maupun sebagai produsen, bagaimana mereka melakukan redesign untuk produk yang lebih eco-friendly atau green product dan sebagainya. Ini masih proses, sekarang perdiskusiannya mengarah pada konsep yang cukup lagi baru dibicarakan, yaitu konsep circular economy. Ini juga perlu keteribatan pemerintah, seperti di Indonesia. Isu ini perlu keteribatan semua kementerian, KLHK, Kementerian Perindustrian, dan kementerian lain terkayu. Karena tidak bisa diselesaikan sendiri oleh KLHK atau Kementerian Perindustrian karena ini ada relatif dengan industri. Jadi yang saya mau sampaikan adalah isu meriliter atau mikroplastik atau makroplastik atau plastik pollution itu menjadi tantangan global. Ini bisa terlihat dari banyak sekali berita yang kita lihat di media, baik dalam dan luar negeri, bagaimana termasuk Indonesia yang sering dituduh sebagai salah satu sungai terkotor di dunia. Kalau kita ingat dulu Citarum itu gambarnya full of sampah dan kita bisa berdiri di sungai Citarum. Nah, sekarang sudah lebih baik sejak ada Satgas Citarum, tapi tetap ini menjadi perhatian karena isu plastik pollution into the ocean itu tetap berasal dari sungai. Nah, salah satu kegiatan kita dari lembaga riset kita, karena kebetulan lembaga riset kita memang banyak riset fokusnya lebih regional di ASEAN. Saya akan share salah satu proyek kita dengan ASEAN Sekretariat. Next slide. Proyek ini bernama ASEAN. ASEAN is ASEAN-Norway Cooperation Project on Local Capacity Building for Reducing Plastic Pollution di ASEAN. Ini lagi ongoing sampai 2022, kita dapat support funding dari NORED. Kita punya partner dengan Norway Institute of Water Research. Untuk lokal sendiri kita berpartner dengan LIPI. Mudah-mudahan kita nanti kawan-kawan di grup SDSN juga kalau ingin kita bisa sama-sama mengembangkan proyek ini bersama. Karena ini sementara kita mulai dengan Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Tema besarnya adalah bagaimana membangun Local Capacity Building. Seperti tadi yang disebutkan oleh Pak Ketut. Pentingnya pemberdayaan local people. Karena itu menjadi penting ketika kita merubah suatu sistem, masyarakat lokal juga harus ikut terlibat atau berpartisipasi. Proyek ini sendiri berharap... Karena memang belum banyak sekali data terkait dengan isu plastik pollution. Mungkin riset untuk mikroplastik lebih banyak, tapi untuk makroplastik. Jadi kita fokus pada driver dari marine litter ini dari sungai atau river. Dimana yang kita lakukan adalah kegiatan kita adalah melakukan riset tentunya. Terus di samping itu kita melakukan Local Capacity Building. Bentuknya bisa training, bisa education, awareness, dan sebagainya. Dan kita juga melakukan beberapa study atau local case studies. Ini juga diharapkan Indonesia dan Filipina sebagai salah satu dari lima kontributor pollution to the ocean. Itu bisa jadi case study, bisa jadi best practice untuk ditransfer ke negara Asia lainnya. Ini yang cukup ambisius sebenarnya. Tapi sebenarnya yang minimal kita punya satu contoh atau pilot project. Yang kita lakukan di awal tahun ini adalah kita mulai di Indonesia dengan Citarum. Memang Citarum sudah banyak yang melakukan, tapi kita spesifik ada beberapa komponen dari proyek kita. yaitu bagaimana engage sama industri, bagaimana engage sama local government, bagaimana merubah perilaku masyarakat khususnya dalam penanganan sampah plastik dan sebagainya. Next please. Nah pertanyaan dari Panitia juga soal bagaimana kita mengaplikasikan sustainable principles. Karena saya berangkat dari antropogenic approach, jadi sebenarnya yang paling dasar adalah yang disebut dengan 3R atau 3R, Reduce-Reuse-Reuse-Recycle. Kalau kita lihat sebenarnya ketika konteks pandemi sekarang, saya refer tadi Prof Jata mentioned di awal soal environmental healing, itu memang kita dipaksa untuk melakukan pengurangan. Misalnya travel menjadi berkurang, konsumsi kita menjadi berkurang, untuk beberapa hal. Nah ini kita dipaksa untuk mengurangi. Dan itu berdampak positif, karena kita lihat beberapa sungai cukup menjadi lebih bersih, lebih baik dan sebagainya. Nah itu salah satu contoh. Tapi dalam konteks Reuse ini juga, karena selama ini kita ternyata juga harus melakukan refleksi, khususnya di saat hari lingkungan hidup sedunia. Sebenarnya barang-barang yang kita gunakan, sebenarnya masih bisa dalam konteks life cycle masih jauh, bisa diperpanjang life cycle-nya, sehingga kita bisa menggunakan ulang. Nah yang terakhir adalah Recycle. Ini memang cukup tantangan, tidak biasanya di industri, tapi kalau secara personal kita bisa lakukan juga. Yang terakhir adalah next slide, ini slide saya yang terakhir. Jadi memang ini yang paling basic yang harus kita lakukan, 3R tadi atau 3R, Reduce Reuse Recycle. Nah sebagai penutup, nanti kita akan banyak diskusi, karena waktu saya 10 menit, ini sudah mungkin 7-8 menit. Saya ingin mencoba sedikit merangkum dari 4 pertanyaan yang diajukan oleh Panitia SDSN. Jadi kenapa kita harus melindungi lingkungan, dan kenapa kita harus melakukan action. Nah sebagai lembaga think tank, yang kita bisa kontribusikan adalah memberikan referensi knowledge platform. Tentunya kita juga, karena kita think tank yang berbasis CSO, bukan di bawah kampus, walaupun saya sendiri juga dosen, tapi kita lebih banyak melakukan action research dan applied research, sehingga selain data-data akademis yang akan kita publis, publikasi menurut saya, tapi kita juga ada kegiatan-kegiatan yang sifat action seperti yang dilakukan oleh CI atau WWF, karena tentunya hasil-hasil dari penelitian harus ditindaklanjuti dengan action dan rekomendasi untuk lokal development. Untuk terakhir, mungkin itu yang saya tidak bisa, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Sementara itu dari saya. Terima kasih untuk Mas Aditya, Oke, terima kasih Pak Arisman. Sangat insightful sekali mengenai pembahasan masalah plastik dari level mikro sampai makro yang perlu kita atasi bersama dan bersama semua stakeholders juga. Salah satunya melalui proses circular ekonomi dan local capacity building dalam program ASEANO. Selanjutnya, kita akan beralih kepada pembicaraan ketiga-ketiga kita, yaitu Bapak Jansen, PhD, dari SDG Center, Bengkulu. Pak Jansen adalah seorang peneliti senior dan wakil ekan bidang akademik dari Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, serta Ajang Profesor di University of New England, Australia. Beliau mendapatkan gelar PhD-nya dalam bidang tropical biology dari James Cook University, serta mendapatkan training di bidang perubahan iklim dan konflik sumber daya alam. Pak Jansen adalah pendiri daya forest management unit di Bengkulu, International Tropical Timber Organization, dan juga pernah terlibat dalam proyek ekosistem mangrove yang didukung oleh Australia Awards. untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Pak Jansen. Terdengar. Terima kasih, Mas Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Ibu semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya sampaikan salam ke Pak Yatna, Pak Ketut, Pak Arisman, Prof Helmi dan Pak Sam di Papua. Juga bapak-bapak ibu yang sekarang menyaksikan acara ini, terlibat dan ikut aktif dalam acara ini. Saya Jansen dari Universitas Pengkulu. Kebetulan saya terlibat di SDGs Universitas Pengkulu. Jadi hari ini saya diminta mewakili SDGs Center Universitas Pengkulu. Kebetulan ketuanya Pak Jonet Santoso juga ada dalam uang virtual kita ini, jadi mungkin mereka juga bisa berpendapat nantinya. Jadi mungkin yang disampaikan oleh Pak Yatna tadi dan dua pembicara sebelumnya, saya sebenarnya ingin lebih sharing saja, karena di undangan itu kan kita juga sharing beberapa kegiatan yang kita lakukan di institusi masing-masing atau di daerah yang dilakukan mungkin bisa menjadi sebagai bahan diskusi yang mungkin itu bisa kami dapatkan masukan bagaimana meningkatkan atau juga bisa menjadi insight bagi orang lain untuk melaksanakan. mohon dilanjutkan. Oke, jadi tadi mungkin sudah banyak disampaikan ya, kalau saat ini sebenarnya kita sudah berubah ini, ya kan? Manusia sudah berubah dengan pandemi COVID-19 ini. Dan sebenarnya COVID-19 ini sebenarnya sangat mengingatkan kita bahwa kita itu bagian integral dari rumah tangga alam. Jadi apapun yang terjadi di bumi itu akan balik ke kita. Karena kita akan sangat dipengaruhi oleh persistem. Baik yang misalnya nasir biologi, di warna penyakit yang sadar, maupun sebenarnya yang perubahan iklim yang sifatnya long term, jangka panjang. Dan ini yang sangat berat. Kenapa? Karena kalau kita bicara perubahan iklim itu kan kita bicara jangka panjang. Dan yang nampak perubahan singkat saja, yang nampak perubahan sangat singkat saja, kita kadang tidak sadar dengan begitu cepatnya. Apalagi kalau yang jauh ke depan. Sehingga memang keinginan untuk berubah itu akan sangat tergantung dari kita dan memang akan sangat diperlukan. Selanjutnya, Pak. Sedikit saja. Saya pikir kebetulan saya secara pribadi itu lebih konsen sesuai dengan bidang ilmu saya pada yang tujuan berkait dengan ekosistem daratan. Jadi mungkin kita sudah banyak tahu bahwa ekosistem daratan salah satunya hutan, lalu layanan ekosistem itu ada layanan jasa ekologi, sosial ekonomi. Tadi Pak Arisman bicara tentang laut. Pak Ketu tadi juga bicara tentang inisiatif yang kolorrib di Papua tadi, di Raja Kampak tadi, banyak laut. Dan kita tahu bahwa di hutan itu banyak sekali masalah, degradasi, kehilangan habitat, kebukaan universitas. Slide selanjutnya, Pak. Saya ingin sedikit menghalai tentang biodiversitas. Karena World Environmental Day hari ini, yang tagline adalah time for nature, saatnya untuk alam, itu salah satu hal yang ditonjolkan dengan aspek biodiversitas. Karena memang kita sekarang menghadapi tantangan besar di biodiversitas. Dan tentu tantangan biodiversitas itu akan sangat berbeda dari negara ke negara, dari tempat ke tempat, karena mereka punya biodiversitas yang berbeda, lalu kemudian mungkin perilaku orang yang berbeda. Saya sempat menanyakan satu dekade yang lalu itu, mungkin tidak kita menyelamatkan biodiversitas kita ini. Mungkin dalam konteks Indonesia, mungkin kita bisa jadi agak pesimistik. Kenapa? Karena kita lihat degradasi hutan terus berlangsung selama 10 tahun ini, misalnya di Sumatera itu saja kehilangan hutan tropis itu mencapai buat 1 jutaan hektare misalnya seperti itu. Hutan primal artinya betul tidak kita mampu menyelamatkan biodiversitas. Dan kita tahu sebenarnya bahwa kehilangan biodiversitas itu bukan hanya kehilangan spesies, itu berarti bahwa ada penurunan kapasitas ekosistem. Misalnya di Bengkulu itu banyak kasus konflik satwa dengan manusia, konflik gajah, kemudian halimau yang menyerang manusia atau menyerang pemukiman. Itu menunjukkan sebenarnya gajah dan halimau yang itu megapauna yang butuh teritori yang besar. Artinya kapasitas daya dukung lingkungan untuk mendukung kehidupan halimau dan gajah itu semakin mengecil. Jadi bukan jumlah spesiesnya yang saja berkurang, tapi kita tahu bahwa daya dukung ekosistem kita itu semakin mengecil. Lalu perilaku kita misalnya. Mungkin Bapak Ibu pernah kemana-mana di Indonesia, mungkin di Indonesia saja mungkin perilaku orang terhadap makhluk hidup lain itu juga berbeda. Atau kalau misalnya kita pergi keluar misalnya, di sebelah rumah kita ada taman misalnya, taman itu penuh dengan jenis-jenis kakak tua segala macam. Di Indonesia di beberapa tempat bisa seperti itu. Tapi di tempat-tempat lain misalnya tidak terjadi seperti itu. Ditambah dengan tekanan penduduk. Saya pikir ini akan menjadi masalah yang sangat besar. Kalau kita lihat trennya memang, trennya bahwa tropical forest yang ada salah satunya kita di Indonesia itu, yang paling menghadapi kondisi seperti ini, penduduk kita bertambah 2010 itu penduduk kita itu 230-an juta. Sekarang kita sedang survei penduduk apa, sensus penduduk di WPS. Kita tidak tahu. Tapi prediksinya ketika itu 2025 itu kita mencapai 270. Artinya ada sekitar 40 juta dalam 15 tahun. Itu akan sangat menjadi anasir yang sangat akan mempengaruhi pelindungan lingkungan. Jadi itu beberapa hal. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Bisa slide selanjutnya. Oke. Nah ini yang tadi ya. Yang ini sekedar selaju ke penurutan segala macam. Nah menurut saya kita memang butuh kebijakan istifannya nasional. Kalau misalnya terkait hutan misalnya ada moratorium ketika itu ada red plus misalnya. Atau sekarang yang Pak Jokowi targetkan misalnya 1,7 juta hektare itu adalah perutanan sosial dan lainnya. Itu oke saya bilang memang sangat diperlukan. Artinya polisi yang top-down itu akan sangat diperlukan. Tapi mungkin kalau konteks kita berbicara hari ini, saya ingin menghalai bahwa inisiatif masyarakat secara umum juga akan sangat berguna. Ya kan? Artinya apa yang tadi Pak Erisman sampaikan bahwa kita mesti berubah. Pak Ketut sampaikan kita mesti berubah. Memang kita mesti berubah. Dan sekarang ini kita berubah ini. Tapi kalau pandemi telah berakhir mungkin kita balik ke kebiasaan awal kita. Nah inisiatif-inisiatif ini perlu terus kita tumbuhkan. Saya ingin menceritakan beberapa inisiatif yang dilaksanakan oleh yang ada di Bengkulu. Ada yang kami terlibat. Ada yang dilaksanakan oleh masyarakat segala macam. Ya mungkin itu bisa menjadi semacam insight atau seperti apa. Ini hal kecil sebenarnya tidak terlalu besar yang kami lakukan. Misalnya ada inisiatif anak-anak muda mendirikan komunitas Bengkogokulu. Saya tidak mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan ini misalnya sangat besar juga. Tapi saya melihat ada antusiasme dari masalahnya. Artinya gerakan-gerakan milenial seperti ini. Mereka berkampanye di sosial media. Jadi kemudian merekut anak-anak muda. Kemudian mereka berlatih bersama-sama. Kemudian di akhir pekan mereka kemudian melihat ekosistem Bengkog. Kemudian mereka menanam-nanggob secara reguler. Perlu dukungan. Kita sempat dapat dukungan seperti itu. Tapi banyak kendala juga. Pertama ada yang ada di Cemo'o seperti itu. Tadi misalnya kita nanam di pinggir pantai itu sampah plastik banyak sekali. Lalu kemudian percobaan-percobaan yang gagal. Jadi kita ingin misalnya mencoba menanam di ada pulau kecil. Ternyata tidak semudah itu. Jadi memang perlu usaha. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Oke. Ada yang project based activity. Kemudian menggerakkan masyarakat untuk mencoba merehabilitasi hutan. Ini kebetulan kita mendapatkan support dari ITPO. Tapi ternyata tidak juga mudah mengubah persepsi masyarakat. Artinya masyarakat yang kemudian didorong untuk mengelola. Ini di dalam hutan. Artinya masyarakat yang mengelola hutan secara ilegal. Dicoba dipasilitasi untuk menanam tanaman lokal. Yang pepokonan, prospektif komunitas, adat gulian, segala macam. Tapi tidak mudah. Artinya tantangan di lapangan itu banyak sekali. Jadi ini pun kebijakan yang sifatnya agak top down sebenarnya. Slide selanjutnya. Saya akan slide apa. Lalu kemudian ada yang community based. Yang ini yang saya ingin contohkan ini. Teman-teman di live Indonesia. Sebenarnya di Bungkulu. Mereka menggerakkan kelompok perempuan. Dan saya melihat antusiasme besar sekali dari para ibu-ibu ini. Untuk terlibat di pengelolaan hutan konservasi. Dan saat ini sudah cukup. Sambutan dari pengelola hutan kebalai nasional. Taman nasional kerusi sebelah dalam hal ini. Cukup tangkap sekali. Akhirnya mereka kemudian bekerja sama. Memanfaatkan hasil hutan non kayu seperti itu. Dan ini adalah ibu-ibu yang inisiatif. Artinya ibu-ibu rumah tangga yang seharinya harus mengurus keluarga. Lalu membantu suami, mengurus anak segala macam. Tapi mereka masih memikirkan keberlangsungan konservasi jenis yang ada di... Misalnya kalau ini tempatnya di Taman Nasional kerusi sebelah. Dan mereka pun berusaha mendapatkan feedback dari situ. Artinya hasil hutan non kayu. Mereka coba kembangkan. Ada minuman segala macam. Dari jenis-jenis tanaman hutan. Saya pikir ini satu hal yang perlu didukung. Dan kemudian mungkin bisa menjadi cerita. Sehingga mungkin ibu-ibu yang kita merasa marginal Ternyata bisa berbuat juga. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Ada juga inisiatif dari masyarakat terkait dengan pengembangan kopi. Karena ini juga salah satu masalah di Bengkulu dan Sumatera itu. Ilegal occupation kopi. Hutan itu menanam kopi. Ada proyek perhutanan sosial dari pemerintah. Tapi juga ada kemudian desa yang berinisiatif secara mandiri untuk memulai. Ini kita berusaha juga memback up masyarakat-masyarakat yang seperti ini. Selanjutnya waktunya sudah habis seperti ini. Ini SDG Center Bengkulu juga berusaha membuat salah satunya sekolah Lestari. Ini salah satu media untuk bersama masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bersama tentang isu-isu Lestari. Selanjutnya slide terakhir. Oke. Saya pikir sedikit catatan akhir saja mungkin. Jadi kalau saya ingin mengatakan bahwa policy approach yang top-down itu tentu sangat diperlukan. Tetapi inisiatif-inisiatif yang muncul dari bawah itu juga perlu kita bangun. Jadi saya pikir kesadaran itu harus muncul. Dan pandemi ini sebenarnya adalah sebuah wake up call. Dan berharapnya wake up call ini tidak hanya alarmnya hidup, lalu kita matikan alarmnya kemudian kita tidur lagi setelah itu. Jadi wake up call ini memang menjadi wake up call. Alarmnya hidup. Kemudian memang kita bangun berbegas setelah itu. Sehingga setelah pandemi pun mungkin perubahan perilaku hidup kita tetap berjalan. Saya pikir terima kasih Mas Aditya. Oke terima kasih Pak Jansen. Proyek-proyek berbasis komunitas milenialnya dan juga perempuannya untuk menjaga kebiodiversitas dan daya dukung lingkungan di Bengkulu. Bisa banget ini untuk menjadi inspirasi bagi usaha konservasi kita semua di tempat-tempat kita masing-masing. Selanjutnya kita akan berpindah ke pembicaraan keempat kita yaitu Bapak Dr. Randes Samuel J. Renyan dari Universitas Jendrawasi. Beliau adalah mantan dekan FNIPA di Universitas Jendrawasi, mantan pembangtu rektor di Uncen juga, mantan ketua PS Biodiversitas Papua, mantan ketua PS Kelautan di Raja Ampat, dan juga pernah melakukan penelitian-penelitian dalam bidang ikan-ikan di Papua, biodiversitas di Papua, konservasi ikan air tawar, biodiversitas sagu, dan juga UKM sagu dalam masyarakat adat Papua. Beliau sendiri menampu pendidikan S1-nya di Kekmalang, S2 di SUNY Brockport, USA di bidang ekologi akuatik, dan S3-nya saat ini sedang ditempu di Universitas Gottingen, Jerman. Kepada Bapak San, bisa dimulai presentasinya, silahkan. Terima kasih Pak Aditya, selamat hormat untuk Pak Yatna, Debbie, Pak Aditya, Pak Ketut, Pak Arisman, Pak Hansen, Pak Helmi, selamat hormat. Jadi kalau di Papua itu, nature disebut mama. Jadi jaga mama, pelihara mama, berarti mama pelihara kita. Itu perilaku yang mudah-mudahan masih bisa bertahan. Saya lebih banyak konservasi wetland. Jadi sama dengan Pak Ketut dan Pak Arisman, itu kalau mereka bilang nature, saya safe. Memelihara tanaman yang bisa memelihara kita. Nanti saya sebut tanaman apa saja. Itu sesuai dengan deklarasi Chiang Mei. Terus orang Papua di Merauke om ok. Tanaman sagu dulu, baru ada air. Kalau di Timika, 3S. Tanaman sagu, air, sungai. Baru mereka bisa naik sampan. Itu kayak refund. Next slide ya. Jadi manusia itu perlu air, untuk hidup ya. Perlu makanan, oksigen. Dan wetland itu ditambah dengan tropical coral forest itu, termasuk wetland. dia 50% lebih tinggi absorb oksigen begitu. Yang saya pilih itu untuk saya punya tulisan sebetulnya, itu tanaman-tanaman yang bisa catching water, catching sand, catching mud, dan herb. Kalau tidak herb, nggak boleh. Itu standar yang saya pilih. Jadi ini untuk Indonesia itu kan island country. Beda dengan Malaysia. Kalau Malaysia nggak lama salah. Kita kalau salah kelola kan tinggal. Sinking island itu. Terus kita lihat wetland punya ecological service ya. Untuk bisnis yang nanti ditata normal baru. Selanjutnya. 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 Jadi saya ambil sagu. Sagu dia itu water catching plant sebetulnya. Jadi dia untuk manusia. Saya sudah buat analog, beras analog. Saya buat mie, jual sampai ke Bogor sebetulnya. Contohnya. Saya lagi coba soun. Jadi bagus. High structural syrups yang belum tunggu alat. Kemudian pakannya. Ampasnya itu untuk pakan hewan. Jadi kalau kita pelihara sagu. Hutan sagu. Tidak ada yang tadi dibilang. Tidak ada land conversion. Karena farming fishery sudah dapatkan ya begitu ya. Kemudian kalau airnya itu di bawah sagunya itu. Itu kan air sebenarnya itu kalau menurut kearifan itu obat sebetulnya. Nah kemudian air itu juga bisa mengontrol surface ground water. Saya memberkasi pada surface sama air permukaan dan air ground water. Saya tidak bicara aqua fire atau primary water. Itu terlalu bukan bidang saya. Terus kalau itu dikelola, kita mencegah sinking island. Mencegah bandir. Rob yang sering terjadi. Kemudian waste saya sudah sebut. Itu untuk biofoam. Bisa. Biofoam. Kita sudah buat di Jayapura. Betul lah pabriknya orang tampu marah-marah jadi tutup. Kemudian dia punya bagian itu untuk housing material sebetulnya. Jadi kalau dan lebih keras daripada jati itu kaya besi. Tinggal Pak Menteri Pak Basuki mau enggak itu kerjasama. Heros itu sagu itu diabetik. Orang Cina lagi minta di teman saya Pak Made. Jepang sudah buat. Tapi seliak. Seliak itu gangguan pada usus halus. Itu saya jual. Misalnya itu Bogor itu khusus sagu untuk seliak sebenarnya. Chicken pox. Itu untuk obat itu. Sebetulnya saya dulu chicken pox. Zaman dulu mama saya pakai sagu. Alzheimer. Itu kata ada tulisan. Kalau kita pakai blondo. Saya kira teman-teman tidak tahu. Blondo atau galendo. Itu Ciamis punya itu. Itu diolah. Bisa jadi itu. Jadi Alzheimer. Nanti kita diskusi lain waktu. Next. Yang ini dua tanaman ini nanti gambarnya di slide slide berikut. Itu kangkungan. Di pantai. Terus. Ngaduar. Indonesia saya belum tahu. Dua tanaman ini saya belajar juga dari orang Fiji. Saya kesana tiga kali. Ada orang tua yang tiap pagi keliling pulau. Begitu ya. Dia jaga rawat kangkungan. Rawat ngaduar. Mengapa? Karena kerjasama dengan ikan kete-kete. Butterfly. Ikan grouper. Taka tua. Untuk proteksi. Apa namanya. Sand. Begitu. Begitu. Jadi kalau. Dan kalau butterfly sama grouper itu baik. Ya jelas ikut terisi. Yang tadi Pak Ketup bilang di Raja Ampat itu. Kemudian jelas untuk makanan. Kalau Harap sudah sebut. Juga Ipomua itu untuk diabetik. Kalau Ngaduari itu menarik. Karena saya juga baru tahu. Tahunya saya anda sakit mah. Sama apa namanya. Untuk ini. Asma. Ternyata di kampung saya. Di K.I. Melokul itu mereka pakai. Untuk. Ini influenza sama TBC. Kalau di Filipina dipakai. Virus 1-2. Resikulostomatis virus ya. Itu herbal ya. Kemudian dia juga pakai untuk. Kanker kulit. Pangkungannya itu. Next. Next. Berikut-berikut. Slide berikut. Ya. Yang ini. Nipa. Tumbuh di pantai. Kelapa. Gelas. Arenya di dataran kering. Tapi Nipanya menarik. Dia itu mud catching. Kalau pulau itu kan ada pasir. Yang tadi saya bilang. Dua tanaman tadi. Kalau Nipa itu. Dia itu. Catching much. Jadi. Ecosystem. Pantai itu aman. Dia juga untuk. Tanaman tiga ini. Kita semua tahu. Kelapa. VCO. Nipah. Aren itu. Kolangkaling. Gula jawa. Tiga-tiga semua bisa untuk. Gula jawa sebetulnya. Dan mereka untuk. Heret. Osteoporosis. Asam urat. Tri. Postnatal. Melahirkan. Gitu. Juga untuk. Housing material. Tiga-tiga semua untuk. Bioful. Sebetulnya. Di Kalimantan. Seingat saya itu. Ada aren. Yang rata-rata. Di bawah. 6-8 meter. Kalau di. Menado. Saya pernah disana. Belak balik. 8-10 meter ke atas. Terlalu tinggi. Jadi yang bagus ini. Kalimantan. Kalau saya punya lahan. Di Papua. Saya tanam yang. 6 meter. Jadi tinggal berdiri. Tetik saja. Pulang kalinya. Next. Ini. Saya taruh disini itu. Supaya membandingkan. Karena. Ada sagu. Ada nipah. Dua-dua. Bisa. Tuanaman pantai. Karena. Kalau nulisifleh. Orang Belanda. Itu kan. Cuma tumbuh di daerah. Highland. Sama. Dataran rendah. Tapi. Di Papua. Ada tiga lokasi. Tumbuhnya di pasir. Di Biak. Ada. Saya sudah pernah. Berapa kali. Di Jiaypura. Ada. Sama di Raja Ampat. Nah. Terus. Jenisnya itu. Kalau. FLEX. Sama orang. Suku lain. Di Indonesia. Bilan cuma dua. Kita tuh. Saya tulis itu 32 ya. Sebetulnya 40. Kemarin. Tahun ini. Saya dapat 40. Kemudian. Yang saya. Yang saya pilih itu nanti. Penting. Untuk punya Pir. Kalau saya punya lahan. Itu. Yang berumur tiga setengah tahun. Tiga setengah tahun. Atau lima tahun. Sudah. Sudah panen. Ngapain saya tanam di Pir itu. Yang 20 tahun. Sudah keburu mati saya. Minta maaf ya. Jadi. Tanaman ini sangat penting. Untuk macam-macam. Nah. Nanti saya. Di next slide. Yang saya bertanya tuh. Kenapa. Malaysia sama. Malaysia punya Pir Sabu dan Pir Lipah. Kenapa kita enggak punya gitu loh. Ini yang. Padahal dia ngambil dari kita. Jenisnya. Jenis sagunya. Next. Jadi. Ini. Kembali ya. Jadi kita tuh. Saya setuju dan berbicara sebelumnya. Wetland itu. Itu. Salah satu bagian itu penting. Sebagai nature. Kalau orang Pobol bilang. Sago itu mama. Itu mama. Terus. Kenapa enggak dipelihara. Terus. Nomor dua. Sama. Climate change of carbon. Ketiga tuh. Sago. Untuk tepung lopak. Kata Pak Jokowi. Lalu mana regulation mandatorinya gitu loh. Dari empat puluh tadi. Dari empat puluh tadi. Saya sudah. Sudah dapat lima jenis yang. Half the time itu antara tiga sampai lima tahun. Untuk pir saya. Arboretum. Jelas empat puluh semua seharusnya. Untuk ecoturation. Plus memukai dan lain-lain. Ini Pak Seragih ya. Atau Pak Sapa itu. Itu. Di Borobudur itu ada data. Bahwa. Makanan keraton itu. Dari delapan ke dua itu. Dari sagu. Cendol. Dan ongol-ongol. Dan di itu dia punya. Dini itu tertulis. Ada sagu. Ada aren. Kelapa. Dan lontar. Yang saya bertanya. Kenapa kita kembali ke beras. Yang notabene katanya. Rice ya. Itu dari India. Padahal kita punya orang. Orang raja-raja dulu. Makan sagu. Sego. Itu kan dari sagu. Katanya orang antropologi. Pertanyaan saya lagi itu. Kenapa. Kan kita mau pergi. Pindah Jakarta. Ke Kalimantan. Kenapa kita bangun-bangun lagi bendungan. Kenapa kita ada rain garden. Seperti di Fiji. Fiji itu saya pernah ke Bounty Island. Pulau kecil. Di tengah-tengah itu. Ada rain garden. Namanya jelas sesuai kondisi lokal. Kalau kita kan ada sagu. Tadi perseratan. Kalau di Jawa mungkin bambu. Dan lain-lain. Tergantung lokal. Tergantung lokal. Kemudian. Yang tadi. Water management. Jelas itu. Sinking island. Ground water. Berikut lagi. Ya kita tadi. Ini. Ya sebelumnya. Kembali sebentar. Coba. Ya itu. Itu. Kita harus. Saya setuju. Jadi semua community based development. Ya. Karena. Kalau tanpa masyarakat. Kira sama. Kita semua tahu. Anggaran. Dari mana. Saya minggu depan. Saya mau rapat dengan orang kampung. Sebetulnya. Di Jai Pura sini. Kemana. Kita olah sagu nih lo. Dalam rangka. Sesudah Covid ini. Mungkin-mungkin kita krisis pangan. Kita bisa bikin personal lo. Saya punya alat di rumah. Soun sudah punya saya. Mi sudah punya. Tinggal buatnya. Selanjutnya. 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 Ini tanamannya. Jadi yang sebelah kiri itu. Ngeduar. Saya juga lihat di video sendiri. Ditanam. Semua ini kangkungan. Kangkungan itu. Dulu waktu saya masih kecil. Untuk diabetik sebetulnya. Tapi sekarang kan. Terus sagu juga. Saya baru tahu itu diabetik. Terus sekarang. Jepang sudah buat. Kemudian saya. Pak Mady yang buah merah. Dia lagi kirim sampel sagu ke Cina. Apa kita perlu menunggu begitu ya. Orang Cina lagi buat. Orang Jepang buat. Berikut. Ini. Pak. Waktunya sudah lewat 10 menit. Mungkin bisa langsung disimpulkan saja. Oke. Tinggal slide berikut coba. Ini. Ini ikannya tadi. Ikan yang kerjasama. Sebelah kiri itu. Dia itu. KP-KP. Dia indikator bahwa. Butterfly. Lingkungan. Coral itu bagus. Yang kakak tua. Dia untuk makan. Tara. Tara. Tara itu yang nanti dia keluarkan. Terus menjadi pasir. Di tanggal beli 2 tanaman tadi. Terima kasih. Ini sharing ya. Mudah-mudahan. Kita bisa merubah. Kita tidak perlu mengikuti lingkungan. Kita harus mitigasi. Menurut saya. Kalau teman-teman setuju. Saya setuju semua. Terima kasih. Pak Aditya. Ini kasum masa itu. Terima kasih. Bahasa biak sebetulnya. Bukan bahasa Jepang ya. Oh ya. Terima kasih juga Pak. Ya kita semua jadi banyak belajar nih. Tentang lokal wisdom dari Papua, Filipina, Fiji. Gimana sih cara-cara untuk merawat ekosistem wetlands. Atau tanah basah. Termasuk berbagai species yang hari dalamnya. Seperti tadi ada ditampilkan di foto-fotonya. Juga termasuk tanaman sagu. Yang ternyata sangat penting banget ya. Karena bisa menyimpan karbon. Menyediakan air bersih. Menjadi obat herbal. Untuk macam-macam banyak penyakitnya tadi juga. Sampai menjaga ketahanan pangan juga. Terakhir. Untuk presentasi pembicara kita yang kelima. Last but not least. Saya perkenalkan arah sumber kelima kita yaitu Prof Helmi PhD dari Universitas Andalas. Prof Helmi adalah kepala program doctoral development studies di Universitas Andalas. Dengan mata belakang master in social development studies. Dan PhD dalam agrarian development. Dengan pendekatan kebijakan publik dan institusi. Beliau pernah terlibat dalam berbagai proyek. Mau dari global water partnership. Sampai juga dengan UNESCO. Kepada Prof Helmi. Silahkan. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Pak Yatna. Bapak-bapak Narasumbar. Dan para peserta sekalian yang saya hormati. Bagi ini saya mau sharing. Kerja dalam beberapa tahun terakhir ini dengan UNESCO tentang mempraktekkan ilmu keberlanjutan. Jadi practicing sustainability science. Itu yang saya mau bagi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Panitia, SDSN Indonesia. Terus pertanyaan pertama itu why we need to change. Jadi salah satu jawabannya adalah cara-cara kita sekarang mengelola kehidupan kita itu tidak berkelanjutan. Nah apa buktinya terus tidak berkelanjutan itu. Terus sekarang itu environmental footprint kita 1,3 kali bio capacity. Artinya kita perlu 1,3 planet bumi ini untuk menyediakan sumber daya yang kita perlukan. Kemudian menyerap limbah yang kita hasilkan. Nah itu posisi sekitar 2010 kita sudah perlu 1,3. Kalau cara mengelola kehidupan kita sekarang. Cara kita menggunakan sumber daya alam di planet kita ini terus seperti yang sekarang. Maka tahun 2040-2050 kita sudah memerlukan dua bumi. Nah kemana mau kita cari satu lagi. Sementara tempat hidup kita ini hanya ada satu bumi. Kalau kita perlu dua bumi tidak cukup lagi. Artinya itu sudah kiamat sumber daya alam yang akan kita hadapi. Jadi di depan kita itu adalah masalah tentang ketidakberlanjutan. Kecuali kita bisa merubah cara kita mengelola kehidupan kita ini. Terus. Terus Mbak Debbie. Nah kenapa ini terjadi? Ada banyak faktor di situ. Tapi dengan kerja-kerja saya tentang sustainability science ini, saya hanya akan mengumumkakan dua saja. Satu adalah tentang praktek-praktek kita menghasilkan ilmu pengetahuan yang cenderung monodisiplin. Sementara persoalan-persoalan pembangunan berkelanjutan itu dia kompleks. Maka rumusan-rumusan solusinya itu memerlukan basis dari kerja-kerja yang inter atau transdisciplinary. Nah sementara kerja kita sekarang menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu cenderung monodisiplin. Nah itu salah satu kelemahan kita. Sehingga kita tidak mampu menawarkan solusi inovatif terhadap masalah-masalah ketidakberlanjutan. Makanya terus saja kondisi ketidakberlanjutan itu terjadi dan malah semakin memburuk. Yang kedua, ada kecenderungan bahwa kita itu bekerja dalam silo. Kita terkurung di dalam ranah kita masing-masing. Akademisian dia terkurung dengan keilmuan monodisiplinnya. Birokrasi terkurung dengan tufoksi-tufoksi sempit sektoralnya. Bisnis juga terkurung dengan tujuan-tujuan mencapai profit dan seterusnya. Sementara solusi terhadap masalah pembangunan berkelanjutan itu memerlukan kolaborasi. Jadi dua hal ini yang ingin saya sampaikan walaupun ada banyak faktor yang lain. Satu kita perlu berubah dalam cara kita menghasilkan pengetahuan. Dari konvensional monodisiplinari kepada yang lebih trans dan interdisiplinari. Sehingga memberikan basis yang cukup untuk memformulasikan solusi inovatif terhadap masalah-masalah pembangunan berkelanjutan kita. Yang kedua kita perlu bekerja kolaboratif. Kalau ada persoalan-persoalan maka itu tidak bisa hanya diselesaikan oleh salah satu stakeholder saja. Jadi perlu kerja-kerja kolaboratif. Saya ibu sekalian, ini perspektif ilmu keberlanjutan itu. Jadi masalah kompleks dari ketidakberlanjutan itu berada di antara ekosistem dan sosial sistem. Jadi ekosistem kita menyediakan pelayanan ekosistem atau jasa lingkungan dan sumber daya terbarukan. Sementara dari sosial sistem dengan semua aktivitas pembangunan kita, kita mengganggu atau merusak ekosistem dan menghasilkan limbah. Itu dua hal. Jadi selama antara ekosistem dan sosial sistem itu tidak berseimbang, seimbang, maka masalah-masalah ketidakberlanjutan itu juga akan terus. Tapi kita punya persoalan di situ. Ilmu-ilmu kita ini terbagi. Jadi terkotak antara ilmu-ilmu kealaman di ekosistem dan ilmu-ilmu sosial. Keduanya itu tidak terkoneksi. Nah, oleh sebab itu ke depan ada perlu perubahan. Kalau kita ingin merumuskan masalah-masalah pelitian, kita perlu mengambil masalah-masalah atau poin-poin dari sistem sosial ini dalam kaitan dengan ekosistem. Jadi rumusan masalah-masalah pelitian walaupun kita berada di ilmu kimia, di ilmu biologi, di ilmu teknik. Tapi kita merumuskan masalah riset kita itu dalam konteks dinamika kehidupan sosial sehingga ke ujungnya itu ada basis solusi untuk menangani masalah ketidakberlanjutan yang kompleks di sini. Kalau saya lihat di sebelah kanan sistem sosial itu, di situ ada driving force-nya, ekonomi di situ. Jadi kita mengusahakan sumber daya alam, kemudian terjadi kerusakan, itu karena ambisi-ambisi untuk mendapatkan profit, menguasai manfaat. Jadi dalam hal ini saya ingin memberikan catatan, ada dua hal di sini. Satu adalah keserakahan, yang kedua adalah kebutuhan. Kalau kebutuhan itu bisa dipenuhi, kalau keserakahan dia nggak bisa dipenuhi. Nah ketika kegiatan ekonomi digerakkan oleh keserakahan, maka ujung-ujungnya adalah kerusakan sumber daya alam. Jadi perlu ada perubahan cara kerja kita di situ. Terus. Terus Mbak Debbie. Nah jadi tentang ilmu keberlanjutan ini, sebagian dari ketidakberlanjutan itu disebabkan oleh terpisahnya atau terbaginya ilmu-ilmu kealaman dan ilmu sosial gitu. Dan masing-masingnya makin lama makin terpragmentasi, menjadi bagian-bagian ilmu yang kecil gitu. Dia terbagi. Dan tidak terkoneksi satu sama lain. Sehingga dia tidak relevan untuk menyelesaikan masalah kompleks dari ketidakberlanjutan ini, karena dia cuma kecil-kecil aja. Kalau kita tanyakan misalnya pencemaran sungai, kita tanyakan kepada ahli biologi, dia hanya bisa menjelaskan dari sisi biologinya. Tapi ilmu biologi saja itu tidak bisa menyelesaikan persoalan pencemaran sungai. Dia berkaitan dengan perilaku masyarakat yang tinggal di situ. Dia berkaitan dengan perilaku bisnis yang mencemari sungai. Dia berkaitan dengan perilaku birokrasi dengan kerja-kerja sektoralnya di situ. Jadi kita memerlukan basis yang lebih interdisiplin atau transdisiplin di situ. Ini perubahan ke depan yang kita perlu. Kita memerlukan cross-disciplinary border. Jadi kita perlu melintas ilmu pengetahuan masyarakat atau dinamika kehidupan di ranah sistem sosial itu. Dan bagaimana ilmu-ilmu yang kita hasilkan itu kemudian bisa membantu menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Jadi ke depan menurut saya perlu ada renovasi pendekatan disiplin keilmuan. Dia boleh tetap ahli di bidangnya masing-masing, tetapi risetnya diarahkan untuk berkontribusi menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan berkelanjutan ini. Nah jadi terus Mbak Debi, terus Aya. Jadi ada keperluan untuk pendekatan yang lebih partisipatif dalam mengatasi atau menangani persoalan-persoalan ketidakberlanjutan ini. Jadi semua stakeholders itu perlu ikut di situ. Jadi kalau kita menghasilkan pengetahuan, mulai dari menghasilkan pengetahuan, ada di situ proses co-production of knowledge. Ada saling belajar antara masyarakat dengan ilmuwan akademia, antara akademia dengan masyarakat, dengan bisnis, dengan birokrasi. Jadi ada reciprocal learning, apa masalah, apa data, apa realitas di situ yang bisa bernilai untuk memberikan solusi. Dan kemudian ada fokus kepada applied aspect. Jadi aspek aplikasi dari pengetahuan itu menjadi penting. Jadi tidak bisa lagi riset ke depan itu hanya berakhir dengan publikasi di jurnal yang bereputasi. Kerja-kerja ilmuwan, saintis tidak berakhir hanya sampai publikasi. Kalau ilmu yang dihasilkan belum berdampak, belum terkoneksi kepada masyarakat, maka kerja-kerja ilmuwan itu belum selesai. Nah, oleh sebab itu implikasinya adalah perlu kerja-kerja yang kolaboratif di situ. Jadi kita harus menghindari kerja-kerja yang terkurung dalam silo tugas pokok dan fungsi kita masing-masing saja. Tapi bagaimana mengkoneksikan berbagai stakeholders itu dalam rangka menjawab masalah kompleks dari pembangunan berkelanjutan. Terus, Pak Debbie. Terus. Nah, ini, Pak Ibu, kita harus berpindah dari kerja terkotak-kotak atau kerja silo itu ke arah yang lebih kolaboratif. Di masa lalu, kalau dalam ilustrasi gambar ini, sebelah kiri, Pak Ibu bisa lihat, pemerintah sibuk dengan tukoksinya sendiri, kemudian sektor swasta juga dengan bisnisnya, perguruan tinggi dengan risetnya, kemudian masyarakat dan yang lainnya juga seperti itu. Kedepan, ini sudah dimulai, tapi perlu lebih kuat kolaborasi ini. Antara paling tidak pemerintah dengan masyarakat, dengan lembaga riset dan perguruan tinggi, dengan sektor swasta di situ. Ada kolaborasi dua pihak, bisa tiga pihak, bisa semua pihak itu, yang ujung-ujungnya adalah ada jawaban berada persoalan-persoalan ketidak berlanjutan itu. Jadi, sustainability itu memerlukan kolaboratif work, type of work. Jadi, kita harus bergerak dari bekerja dalam silo kita masing-masing, ke arah bekerja secara kolaboratif. Terus, Mbak Debi. Jadi, ilmu keberlanjutan itu adalah scientific knowledge. Jadi, ilmu ilmiah yang kita hasilkan sebagai basis untuk memformulasikan science-based innovative solution terhadap sustainability problem. Jadi, elemen dari ilmu keberlanjutan ini pertama, dia mestilah inter atau transdisciplinary. Dan orientasinya kepada solusi terhadap masalah-masalah pembangunan berkelanjutan, lalu mengoptimalkan potensi humanitas dan sosial yang ada. Seperti Pak Ketut, tadi masyarakat lokal itu diedukasi supaya berperan. Jadi, dioptimizing social and humanity potensialnya. Melalui social learning process approach. Apa ini social learning process approach? Kita belajar pertama tahap satu itu learning to be competent. Jadi, learning untuk bisa tahu know how-nya. Kemudian, learning to be effective. Supaya bisa melakukannya itu secara efektif. Kemudian, learning to be efficient. Bisa berekspansi dengan efficient. Itu social learning process approach. Nah, kemudian mempertahankan continuation of benefit stream dari ekosistem kita. Nah, ujung-ujungnya adalah well-being for all. SDGs ini adalah well-being for all, no one leaves behind. Jadi, upaya kita untuk pembangunan berkelanjutan, untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan, kita perlu beralih dari metode konvensional menghasilkan pengetahuan dan teknologi, kearah ilmu keberlanjutan yang lebih bersifat inter atau transdisklinari. True, Mbak Debi. Nah, ini hasil kerja, formulasi ini dari hasil kerja kita di tiga provinsi di Indonesia, di Sumatera Barat, di daerah Isimewa Yogyakarta, dan di NTB. Kalau Pak Ibu lihat dari atas, kita mulai mengidentifikasi masyarakat yang menghadapi persoalan pembangunan berkelanjutan. Itu bisa di lokalitas atau region tertentu. Kalau Pak Getut bekerjanya di Raja 4, mungkin yang lain di lokasi yang berbeda. Yang di situ ada problem-problem ketidak berlanjutan. Secara partisipatif semua stakeholders itu mendefinisikan apa masalah kita dan apa kemungkinan solusinya. Lalu dilakukanlah di situ secara bersama-sama, co-production of knowledge itu dan co-learning itu dilakukan di situ. Kemudian dirumuskanlah apa innovative solution-nya. Nah, itu dengan partisipasi perguruan tinggi, partisipasi lembaga internasional, pemerintah lokal, pihak swasta juga. Yang kemudian kalau di bawah itu implementasinya dengan kolaboratif itu, kembali memfeedback kepada masalah yang dihadapi. Sehingga kemudian proses ini akan menjawab persoalan-persoalan ketidak berlanjutan itu, tetapi dengan kerja-kerja yang sifatnya kolaboratif. Terus. Maaf. Sudah selesai ya. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Prinsipnya kemudian pengalaman yang sudah kita kerjakan. Terima kasih Pak Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih juga atas presentasinya. Kita belajar banyak juga tentang pentingnya kolaborasi antar disiplin ilmu, supaya konservasi yang konotasinya mungkin cuma untuk orang dengan keahlian biologi atau kelingkungan, bisa juga ikut melibatkan orang-orang sosial dan orang-orang di bidang lainnya, supaya tidak ada silo lagi antar bidang disiplin-disiplin. Iya. Nah, dengan berakhirnya seluruh presentasi pembicaraan kita hari ini, kita akan mulai masuk kepada sesi tanya-jawab. kami sudah mendapatkan beberapa pertanyaan yang tadi sudah disampaikan di kolom chat di Zoom. mungkin kita bisa langsung mulai satu-satu dari pertanyaan pertama ditunjukkan kepada Pak Ketut dari Pak Jonet Chantoso dari SDG Center Universitas Bangkulu. Pak Ketut, apakah sudah siap? Pak Ketut? Halo. Halo, saya baru... Ya, saya sudah unmute. Tadi saya ngomong sendiri ya. Oke. Saya belum lihat pertanyaannya, mohon bisa disampaikan. Ya, gini. Pertanyaannya, jadi mengapa kontribusi pemerintah dalam mengatur dan menjaga regulasi konservasi tidak didiskusikan? Apakah pemerintah dengan regulasinya dalam proses kerusakan alam atau konservasi bukan justru penentu perubahan perilaku warga terhadap lingkungan? Waduh, ini pertanyaannya kalau ke saya, ini harusnya yang jawab ini pemerintah ya. Tapi yang saya lihat memang di dalam pengalaman saya hampir sekitar 30 tahun di bidang ini, banyak sekali, pemerintah itu punya urusnya terlalu banyak menurut saya, sehingga memang urusan konservasi sering menjadi tidak terlalu prioritas. Atau yang kedua, pemerintah kita dihadapi dengan situasi yang cukup komplek juga, sehingga banyak sekali perspektif yang kami lihat di lapangan justru pemahaman mengenai konservasi dianggap sebagai kos. Nah ini yang menyebabkan kita di Indonesia mungkin juga yang dialami oleh pemerintah mengalami banyak sekali tantangan. Oleh karena itu, kami di konservasi itu lebih dekat membangun partnership dengan pemerintah dan masyarakat dan juga private sector. Jadi inisiatif konservasi yang kita kerjakan, kita sering ingin menghindari silo juga, karena kita ingin melihat sustainability, bahwa kita ingin bahwa komunitas itu menjadi gawangnya untuk running the sustainability dan pemerintah daerah menjadi gawangnya ke depan. Kalau kita bisa memang menganggap sektor bersama begitu, inilah memang yang kita mimpikan sebenarnya, sehingga konservasi internasional misalnya seperti kami ini tidak terlalu harus berlama-lama di satu daerah bekerja mendesain konservasi portfolio yang selalu sama, sehingga kita bisa mendesain konservasi strategis kita berevolusi, mengadress different, bigger setting of impact dan juga prioritization seperti itu. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Berikutnya ada satu pertanyaan lagi untuk Pak Ketut juga dari Ketika Pertawa. Pertanyaannya, mengapa susah sekali orang, people mengubah perilaku untuk ramah lingkungan, padahal masing-masing daerah secara tersurat memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang berpihak pada peduli lingkungan dan ramah lingkungan? Wow, saya senang sekali pertanyaan seperti ini, karena memang ini yang saya alami sejak karir saya di bidang konservasi. Di Indonesia saya melihat banyak sekali ada kearifan lokal seperti itu, dan saya mempelajari kearifan lokal tersebut dan mencoba menggunakan kearifan lokal itu sebagai salah satu strategi yang diperbaiki dalam mengimplementasikan konservasi. Permasalahan yang saya lihat adalah sangat sering juga masyarakat yang mengklaim dirinya memiliki kearifan lokal belum sepenuhnya memahami kearifan lokal itu sendiri. Ada Pak Sam mempresentasikan sendiri banyak hal sebenarnya kearifan lokal yang mau beliau katakan, tapi sayangnya banyak komunitas kita belum memang memahami sendiri apa yang dia maksud kearifan lokal mereka. Saya bisa cemut contoh saja misalnya kita punya sasi sistem di Raja Ampat, kita punya sasi sistem misalnya di Maluku begitu. Tapi kalau kita telah sasi sistem ini adalah dia memang hal yang sangat baik mengatur sebenarnya bagaimana pola pengelolaan sumber daya alam dengan sistem customary rights. Tapi kalau kita telah dan bedah secara detail misalnya kearifan lokal ini, khususnya misalnya yang pelajari saya di Raja Ampat, ternyata memang parameter yang dipakai itu lebih banyak sosio-kultural. Padahal ilmu lingkungan akan mengarah kepada limiting sektor bahwa ekologi lingkungan dia punya limit bahwa biologi knowledge itu perlu dipadu padankan ke dalam konteks sosio-kulturalnya. Contoh sederhana saja misalnya kalau ada di Raja Ampat, ternyata sasi lobster. Sasi lobster dan sasi lola misalnya begitu. Sasi laut, tutup laut begitu. Karena ukurannya adalah sosio-kultural. Kita panen misalnya sekali dalam setahun, tapi sering belum ditentukan siapa yang boleh memanen dan berapa lama dan berapa banyak yang boleh. Dan ukuran berapa yang tidak boleh. Oleh karena itu kami dari sisi konservasi internasional memanfaatkan sedikit sains biologi kita untuk memperbaikinya. Misalnya kalau lobster dengan 300 gram itu tidak boleh dipanen ke atas. Karena kita ingin memberikan nilai tambah bahwa kita memperbesar pre-production system first sehingga dia menyampai production size. Sehingga proses sustainability-nya selalu production system ini dijaga. Dan juga limit misalnya. Kita harus bantu misalnya mendesain sasi ini yang dalam bahasa Indonesia kita sebut marine product area system sebenarnya yang dilengkapi dengan zoning system. Jadi kita bantu zoning-nya. Dimana benar-benar boleh spawning, dimana wilayah misalnya kita sebut buka sasi dimana masyarakat boleh panen. Karena kan konservasi benar-benar tidak boleh menutup 100%. Nanti masyarakat makan apa seperti itu. Nah yang kita perlu sadari dan ingin membantu adalah bagaimana kita menerapkan keilmiah ini mendesain kembali sehingga memang ekologi ini berproses untuk mempunyai memperbaiki makanan sebenarnya itu. Nah yang lain yang saya lihat memang banyak juga adalah faktor ignoransi. Banyak masyarakat kita mengakui punya sasi, punya filosofi, punya karib lokal. Tapi sering ada beberapa komunitas yang memang ignoring that. Sehingga tidak mau mengimplementasikannya. Banyak yang seperti itu. Yang ketiga yang saya lihat sering masyarakat kita karena cenderungnya masyarakat kita saat ini instan, tidak sabar melihat proses, sehingga lebih banyak melihat dampaknya. What's in it for me? Seperti itu saja. Tapi tidak melihat keseluruhan sektor, waktu itu proses ekosistem berproses menghasilkan sistem produksi yang berhubungan. Ini yang menurut saya ketantangan terbesar kita di Indonesia. Di seluruh misalnya, di Sumatera misalnya, ada lubuk larangan. Itu hal yang sangat baik kalau kita lihat di entire sistem sungainya, mereka punya mengandung sistem lubuk larangan. Tapi sangat sayang juga kalau kita lihat pada kenyataannya, data saya mengatakan, saya lihat juga fotonya juga, Tadi-tadi banyak juga memang wilayah lubuk larangan yang memang kolaps, karena memang tadi banyak teman-teman, Pak Yanson sudah bilang, Pak Arizman juga bilang, tidak terkoneksi. Lubuk larangannya tidak mendapatkan air pada saat musim hujan. Sehingga air ikannya tidak bisa hidup. Artinya apa? Ada sesuatu yang tidak terkoneksi antara perencanaan makronya dan juga apa yang kita mau capai untuk memastikan makanan untuk komunitas kita sendiri. Jadi nilai intrinsiknya yang dari karib lokal ini enggak kita pakai ke semuanya. Harapan saya sih memang karib lokal ini bisa dibedahkan, masukkan ilmu pengetahuan lebih banyak, dan memang ditranslate menjadi sebuah kebijakan makron di Indonesia dalam mengejar sustainable goals yang ada. Oke, Pak. Jadi kompleks sekali ya interaksi antara lokal dengan usaha konservasi di Indonesia. Sangat kompleks, Pak Aditya. Memang ini adalah kecenderungan kita sehari-hari. Misalnya kalau saya bisa contoh, satu hal contoh saja. Dulu masyarakat di Bali berpikir bahwa menggunakan penyuk itu adalah karib lokal. Jadi karena memang dipandang karib lokal, mereka menggunakannya untuk kepentingan upacara atau ritual. Tapi kalau kemudian mereka bedah, yang karib lokal yang benar-benar karib lokal, enggak ada tuh. Bahwa sebenarnya yang dimaksud adalah, orang Bali itu kulturalnya sebenarnya menyelamatkan tertelnya, menyelamatkan penyunya. Ilmu pengetahuan dan ritualnya sebenarnya dikul, apa namanya, bedawandala. Itu sebenarnya suatu konsep karib lokal yang melestarikan penyuk dengan simbolik. Tidak harus membunuh sebenarnya. Dia harus berdoa untuk survival turtle itu. Karena di percayaannya dia, turtle ini adalah menyelamatkan sistem dunia. Dimana-mana di Bali, kalau kita kepurai itu adalah yang terjadi sebenarnya. Cuma beberapa komunitas kita memang enggak tahu, entah sengaja atau tidak sengaja, menerjemahkannya dengan membunuh itu untuk ritual. Tetapi sekarang saya dengan senang hati mendengar dan melihat sendiri di balik, suatu perubahan besar terjadi. Bahwa masyarakatnya sadar, pemerintahnya sadar, sekarang semua berubah. Jadi tidak ada lagi percayaan yang digunakan untuk membunuh ritual. Nah ini hal sebenarnya yang sangat kemajuan besar di Indonesia. Memang step by step membutuhkan kita hampir berapa tahun, 11 tahun untuk memahami bahwa karib lokal itu sebenarnya benar begitu. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Untuk selanjutnya pertanyaannya ada dari Irawati Caniago, dari Unan Padang, untuk Pak Yansen. Pak Yansen, apakah sudah siap untuk pertanyaannya? Ya, apa pertanyaannya Pak? Jadi pertanyaannya, menurut Bapak bagaimana upaya terintegrasi dapat diimplementasikan agar semua lapisan masyarakat berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan? Oke, terima kasih. Itu pasti kerja belan, itu ya. Kalau semua masyarakat bertatih-tatih. Artinya masa saya seperti ini. Yang saya sampaikan tadi itu memang, karena tema kita hari ini itu adalah menumbuhkan kesadaran, karena saya merasa kalau tumbuhan kesadaran itu mestinya kan banyak yang bottom up. Artinya inisiatif-inisiatif telepon masyarakat itu harus terus dikembangkan. Tapi tetap kita tidak menganggap bahwa kebijakan-kebijakan yang top-down, yang pemerintah diinisiasi oleh pemerintah juga harus sesuai dengan itu juga. Misalnya sekarang misalnya, mungkin ada juga yang bertanya terkait itu misalnya. Sekarang misalnya, kita tahu misalnya bahwa pertambangan, segala macam seperti itu, lalu perkebunan besar, pertambangan terutama, itu kan salah satu sumber dekorasi lingkungan yang paling besar. kan seperti itu. Artinya juga masyarakat sipil juga banyak yang menolak itu. Tadi Pak Erisma sampaikan, misalnya kalau pertambangan, kalau di Sumatera itu, sungai kita itu tidak bisa dipakai sama sekali, itu salah satunya adalah karena limbah-limbah pertambangan, misalnya dari tambang-tambang Batu Barang. Tapi kita lihat juga kan pada level polusinya di atas juga, sepertinya kan ada semacam, bahkan sekarang misalnya dengan ketakutan dengan Undang-Undang Minerba, terutama dengan Omnibus Law segala macam, artinya kan ada posisi dari atas itu mendorong juga, mendorong proses itu malah lebih cepat. Mendorong proses degradasi itu kemungkinan lebih cepat. Sehingga masyarakat juga kadang pada posisi yang, pada posisi yang merasa juga seperti yang Pak Ketur sampaikan tadi itu, itu ignorancenya itu. Jadi sampai pada level itu, ya seperti yang kita itu, mungkin tagline Indonesia terserah itu juga mungkin, tagline juga yang mungkin juga pas untuk lingkungan itu. Artinya sekarang itu cari selamat masing-masing. Tapi saya pikir, dengan contoh-contoh yang ada tadi itu, sebenarnya sekarang itu inisiatif-inisiatif di millennials, lalu kemudian seperti Pak Ketur sampaikan, Pak Sam sampaikan bahwa kita punya kalipan lokal yang banyak, yang tadi kita sampaikan tadi, misalnya ibu-ibu yang mau bergelak dengan kemandirian mereka, itu kemudian saya pikir ini mungkin bisa dijadikan semacam lesson learn. Jadi maksud saya dimanapun kita berada kemudian, ini juga harus kita dukung. Nah, beberapa hal juga saya sepakat tadi, dia sampaikan oleh Pak Helmi tadi, mungkin dalam konteks apa yang saya low konteks, konteks interkonektivitas ke masing-masing sektor tadi itu, seperti yang ibu-ibu saya bilang tadi itu, itu kan diinisiasi oleh didukung oleh memang masyarakat sipil. Tapi ibu-ibunya berdaya sekali. Tapi yang tidak sampai di situ, dia juga butuh dukungan pemerintah. Tapi ada konektivitas tadi itu. Nah sekarang ada, misalnya gubernur memberikan perhatian kepada mereka, bupati memberikan perhatian terhadap aktivitas mereka. Sehingga kemudian yang dilakukan ibu-ibu tadi itu bisa, ada semacam dikopi. Jadi dikopi di tempat lain. Jadi yang inisiasi yang dilakukan teman-teman itu saja, sudah beberapa tempat mengkopi hal yang sama. Jadi maksud saya ketika inisiatif-inisiatif itu bergerak dari satu tempat ke satu tempat, kita berharap kesadaran itu muncul, kita berharap yang terlibatan tadi semakin membesar, semakin membesar. Dan dampaknya jadi lebih besar lagi. Saya pikir itu, Mas Adik. Oke, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan dari An India dari NUS kepada Bapak Arisman. Pertanyaannya, menurut Bapak untuk di Indonesia sendiri, dari sekian banyak faktor, faktor apa yang paling besar peranannya untuk mendukung keberhasilan circularity? Mengapa dan untuk riset yang telah dilakukan sejauh ini, apakah telah ada teknologi yang digunakan untuk penanganan maupun monitoring plastik pollution dalam skala besar? Pak Arisman? Ya, terima kasih Aditya. Ya, jadi kalau kita bicara circularity, memang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, karena ini membutuhkan komitmen dari semua teknologi. Saya sepakat dengan Prof Helmy tadi, kita tidak boleh silo. Karena tadi saya juga baca ada pertanyaan soal bagaimana mengimplementasikan 3R juga di pertanyaan chat. Jadi memang sekalian-sekalian saja langsung saya jawab. Jadi memang kalau kita lihat sekarang sebenarnya inisiatif di tingkat lokal itu sudah banyak ya, untuk circularity, untuk 3R. Jadi kawan-kawan NGO yang seperti Pak Ketut dan kawan-kawan yang lain itu sudah lakukan. Misalnya contoh dalam konteks pengelolaan sampah, misalnya saya beri contoh Kota Bandung. Kebetulan kita, lembaga kita juga kerjasama dengan lokal NGO. Jadi sementara dari pihak pemerintah sudah lengkap peraturan, saya rasa KLHK di pusat maupun di Pemda, soal 3R, soal circularity. Tapi ketika implementasi memang jalan masing-masing. Nah ini butuh komitmen semua pemaku kepentingan. Nah yang kedua adalah mungkin insentif sistem. Karena kalau kita bicara 3R atau circularity, ini juga apa yang membuat industri mau untuk komit untuk ramah terhadap lingkungan atau kebalikannya. Bagaimana masyarakat mau melakukan praktek 3R atau memisah sampah dan sebagainya. Nah di sini tentunya yang paling penting adalah, bukan hanya berubah budaya, karena saya mengikuti setiap tahun ada annual conference 3R yang di host oleh Jepang. Selalu bicara belajar, tadi seperti Pak Yansen bilang, belajar best practice dari setiap daerah di Asia. Jadi semuanya konteksnya selalu lokal. Jadi kalau kita bicara lokal di sini, mungkin bukan lagi kelurahan, tapi RW. Di Bandung itu contoh ada RW yang disebut, saya lupa kelurahannya, tapi itu juga sudah dibina oleh satu NGO, YPBB, itu selama 3 tahun. Tapi itu memang ada proyek sama USAID. Nah pertanyaan dasarnya kan adalah, bagaimana keberlanjutannya? Setelah proyeknya selesai, apakah itu secara finance, secara keberlanjutannya, bagaimana dukungan dari pemerintah daerah dan sebagainya. Nah ini memang bicara law enforcement, banyak sekali nih memang variabelnya. Tapi yang jelas, saya lihat, kalau kita bicara di Asia sendiri, Korea, Jepang sendiri juga perlu waktu untuk merubah cultural change. itu perlu 30-40 tahun. Ya mungkin ya kita nggak boleh tunggu, kita harus berubah deh sekarang. Mungkin ini timennya tepat, hari lingkungan ini. Mungkin sementara itu, soal industri juga ini, sekarang pemerintah sudah mulai memberikan insentif untuk kawan-kawan industri, untuk yang lebih ramah lingkungan, tapi ini juga masih proses. Jadi makanya soal roadmap yang dikeluarkan oleh KLHK akhir tahun lalu tentang EPR, extended producer responsibility, bagaimana produsen harus bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan, terutama untuk sampah post-consumen, consumer waste, post-consumer. Tapi masalahnya adalah masih ada resisten dari industri. Saya tadi setuju juga dengan beberapa kawan-kawan konservasi, bahwa ini harus duduk bareng. Jadi semua jalan masing-masing, dengan tupok sih, kalau bahasanya Pak Helmi tadi, Pak Helmi, jadi itu agak sulit. Memang kita perlu inter-disciplinary approach, multi-stakeholder approach, dan yang terakhir adalah komitmen semua pihak. Mungkin itu dari saya, Mas Aditya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Arisma atas jawabannya. Untuk pertanyaan terakhir, karena memang kita juga sudah terbatas waktunya, ada satu pertanyaan yang diarahkan kepada semua pembicara pada hari ini, dari Gus Warni Anwar dari jurusan dari Kutanan dari Universitas Bengkulu. Pertanyaannya, bagaimana pandangan para speakers terhadap sikap pemerintah daerah yang tetap mengeluarkan izin dan membiarkan operasional PLTU yang sudah ditentang oleh banyak aktivis lingkungan dan banyak akademisi, karena dampaknya yang sangat buruk terhadap lingkungan sekitar. Meski sudah diajukan ke pengadilan, tapi keputusan pengadilan berpihak kepada Pemda. Mungkin kalau bisa saya rangkum pertanyaannya, supaya bisa menjadi lebih relevan kepada semua pembicara, apa yang perlu dilakukan apabila langkah konservasi lingkungan yang perlu dilakukan itu, menurut peneliti, berbeda yang perlu dilakukan dengan kebijakan pemerintah. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin dari Pak Asam atau Prof Helmi terlebih dahulu yang bisa menjawab? Terima kasih. Saya pikir yang penting itu kita perguruan tinggi berkerjasama dengan masyarakat adat. dari masyarakat adat, yang perlu yang tinggi atau LSM, dari kita sama-sama berusaha ketanda. Karena memang seperti tadi Pak Ketut Sasi itu kan sebetulnya sudah Indonesia itu. Tapi nggak jalan juga di Raja Ampat ya. Karena memang susah. Karena ada masalah di masyarakat sendiri. Misalnya saya berhadapan dengan Pak Ondo. Ondo Afi itu yang punya tanah, segala macam. Kadang-kadang dia ngomong besok, hari ini besok sudah berubah gitu ya. Jadi dari dia dulu kalau sudah oke baru saya ke masyarakat. Bersama-sama Ondo masyarakat baru kita ke Pemda. Mudah-mudahan bisa Pak. Memang ini perjuangan gitu. Terima kasih. Ya dari saya, itu proyek-proyek yang menimbulkan kerusakan di sumber daya alam itu kan tidak serta-merta dilaksanakan. Ada proses gitu kan. Jadi kita perlu mengambil sikap yang lebih proaktif. Tidak reaktif. Akhirnya ketika dilaksanakan timbul konflik baru kita turun. Ketika sudah ada sinyal bahwa di situ sudah ada mulai kerja amdalnya dan seterusnya. Sudah ada indikasi bahwa sesuatu akan terjadi. Maka dari proses awal itu, perguruan tinggi perlu melakukan advokasi. Jadi hasil risetnya diadvokasikan kepada pemerintah. kemudian juga membantu masyarakat wokal supaya lebih terorganisasi lebih baik, menyampaikan aspirasi-aspirasinya. Sehingga itu menimbulkan tekanan, presur diantara tanda kutip kepada pemerintah untuk tidak mengambil keputusan-keputusan setihak gitu, tanpa mempertimbangkan kepentingan-kepentingan dan aspirasi stakeholders yang lain. Jadi kita perlu melihat juga perkembangan-perkembangan yang ada bersifat proaktif di situ. Jadi kalau bisa ada semacam riset tentang weather station tentang kerusakan lingkungan. Jadi kalau sudah mulai ada indikasi-indikasi proyek yang akan potensial menimbulkan kerusakan lingkungan, dampak lingkungan, maka mulai dari situ gerakannya sudah mulai. Data mulai dikumpulkan, riset mulai dilakukan. Karena biasanya proyek itu memerlukan waktu 1-2 tahun untuk persiapan. Nah ketika 1-2 tahun itu juga dimanfaatkan untuk melakukan riset, menghasilkan ilmu keberlanjutan, melakukan advokasi, membantu mengorganis masyarakat, saya pikir itu bisa mempersempit ruang pemerintah untuk mengambil keputusan sepihak. Itu pendapat saya. Jadi tidak bisa reaktif saja, harus proaktif. Itulah gunanya kehadiran lembaga riset, perguruan tinggi, dan sebagainya itu. Termasuk LSM lingkungan. Mulai ada indikasi, mulai juga melakukan gerakan. Sehingga akhirnya itu masuk ke dalam koridor-koridor yang lebih ramah lingkungan. Demikian Pak. Oke, terima kasih Pak San dan Prof. Elmi atas jawabannya. Apakah dari pembicara yang lain mau menambahkan terkait pertanyaan yang sama? Boleh, kalau boleh saya urun remuk, Pak Aditya. Ini sebenarnya kasus yang sangat baik. Kejadian yang tidak cuma satu, tapi berhubungan banyak tempat di Indonesia. Pengalaman saya mengatakan bahwa memang tidak bisa melihat pemerintah saja di situ, kalau saya lihat. Ada banyak faktor mungkin yang perlu dipertimbangkan dalam melihat kebijakan atau ke decision making seperti itu. Untuk meng-approve sebuah proyek untuk yang sifatnya energi seperti itu. Yang harapan saya sih mungkin kita sebagai entah ilmuwan, entahkah komunitas, entahkah praktisi dan pemerintah, harus bisa melihat proyek itu sebagai sebuah benar-benar multi-discipline system, yang hingga meng-guide decision making prosesnya. Jadi tidak lihat dalam satu elemen saja menurut saya. Nah, di Indonesia kan mudah-mudahan ke depan kita sedikit berubah gitu. Mudah-mudahan ilmu pengetahuan itu memang dimanfaatkan, benar-benar dimanfaatkan dengan baik untuk meng-guide sebuah proses pengambilan keputusan di bidang ini. Itu harapan saya. Jadi tidak ada kompromi sebenarnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Karena itu yang menggait kita mengambil keputusan yang bijak dalam mendesain pembangunan. Kenapa saya bilang ini? Karena pengalaman saya banyak sekali ada hal-hal yang sifatnya kompromi begitu dalam menentukan indikatornya begitu. Nah yang kedua yang mau saya sharing dari pengalaman saya sendiri di Geraja IV memangnya bergaul dengan pemerintah daerah begitu adalah ketika mereka di tahun 2005-2006 itu saya dihadapi dengan 13 sektor yang membangun ekonomi di Geraja IV. Pilihannya 13 sektor dengan timbangan yang sama, beratnya sama. Jadi antara mining, antara agrikultur, antara turisme dengan perikanan, itu semuanya sama mau dibangun. Notabene kalau 95% masyarakatnya tergantung dari perikanan, tergantung dari perikanan, kenapa kita harus bangun sektor-sektor yang ternyata kontradiktif. Nah tapi ketika kita bawa semua itu konteks dalam satu decision making proses, bahwa decision makernya memahami risk yang akan muncul long run begitu, akhirnya pemerintahnya juga bisa mengambil keputusan yang bijak dan baik. Itu yang saya pelajari selama ini. Terima kasih. Ini sedikit Pak Ditya. Ya silahkan Pak Yansen jawabannya. Ya saya sedikit saja mungkin karena ini juga yang ditanyakan, ini kebetulan kan juga terjadi di tempat kita. Dan kayaknya konteksnya itu konteks yang terjadi di tempat kita. Karena memang seperti yang sampaikan Pak Ketur tadi, decision making proses itu proses untuk pembuatan keputusan. Kalau yang terjadi itu kadangkala memang berkelindahan. Jadi kelompok kepentingannya kan banyak. Pested interestnya juga banyak. Pemerintah salah satu. Kadang pemerintah juga pada posisi yang ternyata dalam tanda petik itu tidak berkuasa 100% dalam hal itu kan. Kepentingan-kepentingan kapital, investor, segala macam. Dan pemerintah itu juga kadang bukan satu entitas yang perlu kita pahami. Ada pemerintah daerah, ada pemerintah pusat. Jadi misalnya dalam konteks PLTU. Pemerintah daerah tidak, tapi itu termasuk sektor strategis nasional. Yang ketika pemerintah daerahnya misalnya tidak mendukung proyek strategis nasional dalam tanda petik misalnya dalam konteks ini misalnya kebutuhan listrik. Pemerintah pusatnya yang... Jadi hubungan-hubungan itu sangat kompleks sekali. Dan menurut saya memang ini dalam yang terjadi di kita saja. Ini juga sudah panjang juga Pak Ketur sebenarnya. Jadi ketika mereka melihat RTLW-nya sebenarnya tidak mestinya di situ, di tempat lain, kemudian pindah di situ. Seperti yang disampaikan Pak Helmi tadi, amdalnya bermasalah, mulai dipermasalahkan juga. Dan kadang-kadang kan mengerjakan amdal juga berdua tinggi dalam tanda petik. Artinya hal-hal yang seperti itu kan mestinya jadi itu. Dan kalau boleh jujur misalnya, dampaknya itu sudah dilihat bahkan sebelum itu mulai. Ini belum mulai beroperasi ini, baru kemudian pembangunannya. Dan itu bukan hanya konteks lingkungan, tapi konteks sosial juga. Karena investornya dalam tanda petik, investor dalam konteks ini misalnya dari Tionghoa, segala macam lalu pekerjaannya datang. Itu juga klas sosial yang besar. Dan ini kemarin itu sesumatera itu ada semacam melihat. Karena ini satu sumatera, Pak Ketur, Pak Rizman, Pak Sam, Pak Rizman. Jadi kemarin itu kebutuhan pengadilan untuk menolak itu, akhirnya kan memang di kalahkan. Dan itu tetap jalan. Jadi memang panjang perjuangannya. Dan memang kadang-kadang memang ada juga yang banyak berpendapat, tadi saya baca di GoCart ini, inisiatif masyarakat. Tapi memang kadang-kadang memang yang terjadi itu kan investor besar. Artinya itu perlu kesadaran juga itu. Maksud saya seperti ini. Kadang kalau kita bicara misalnya investasi, eksploitasi lingkungan. Eksploitasi lingkungan dalam tanda petik 7 kadang berlindung dibalik nilai etis yang menurut mereka itu adalah untuk kemanfaatan manusia. Padahal kalau kita lihat jangka panjangnya, misalnya bahwa itu akan menimbulkan keusahaan yang berbalik ke kita juga. Karena itu perjuangan memang masih panjang. Yang penting kalau menurut saya kita sebagai peluang TV, tetap harus, tadi itu yang perlu didorong. Tadi saya sepakat dengan Pak Helmi tadi, yang sign-based policy tadi itu. Jadi walaupun berat, kita harus tetap mendorong bahwa memang misalnya ilmu keperlanjutan tadi, bahwa kita tahu ini dampaknya sangat besar. Kita sualakan terus. Seperti itu. Dan semoga peraturannya juga mendukung kita untuk keperlanjutan itu bisa berlangsung. Saya pikir itu, Pak Aditya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yasser atas jawabannya. Berhubung waktunya juga sudah habis. Mohon maaf nanti kalau pertanyaan-pertanyaan lainnya mungkin bisa dilayangkan ke email kami nanti di indonesia at unszsn.org. Nanti akan disampaikan ke nara sumber. Mungkin jika Bapak berkenaan nanti bisa dijawab kembali kepada para penanya. Akhir kata, terima kasih kepada seluruh pembicara yang telah menyempat waktunya pada hari ini, pada pagi hari ini, dan juga Bapak, Ibu, Saudara yang telah meluangkan waktu untuk belajar bersama di webinar hari lingkungan hidup ini. Untuk menyimpulkan, jadi mungkin kita jawaban yang dapat merangkum pertanyaan tema webinar ini yaitu kenapa kita harus berdua tentang lingkungan adalah karena dengan melindungi lingkungan berdasarkan local wisdom, kerjasama antar multi-stakeholder, circular ekonomi, dan kerja interdisciplinar, kita juga akan memberikan dampak positif bagi kita sendiri sebagai manusia dalam kesehatan, ekonomi, dan juga sosial. Kepada semua peserta webinar, mungkin mohon kesediaannya untuk mengisi form di bit.ly slash webinar kapslot w e d garis 1 untuk mendapatkan isi certificate dan materi yang akan dikirim secara. Dari tim akan juga sudah membagikan linknya di chatnya, nanti mungkin bisa diisi. Kurang lebih seperti itu, terima kasih atas partisipasinya semua, dan sampai Jumah. Selamat merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Hari ini. Terima kasih, Mas Aditya.